Oke yo, halo semuanya, balik lagi bersama gue Dino Cd, permainan Minecraft lagi teman-teman Dan di video kali ini, aku harus keluar dari penjara bedrock ini Ya, aku terjebak di sini dan aku harus memecahkan teka-teki yang ada di sini untuk bisa keluar dari sini Apakah aku bisa melakukannya? Ya, tentunya bisa lah ya Oke, so ya, sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu seperti biasanya Dan kita langsung aja masuk ke videonya Skui! Oke, dan ya di sini untuk namanya, nama mapnya itu adalah Escape from Heart gitu cuy Jadi ini difficulty-nya Heart gitu cuy Bayangkan gitu ya guys ya Heart dan dipenuhi dengan bedrock Kita nggak bisa langsung keluar gitu ya guys ya Nggak ada cara lain gitu cuy Tapi di sini aku melihat jalan keluarnya, yaitu di situ Ntar, di sini ada tulisan gitu ya guys ya Ini pembuatnya dari VT Nggak tahu ini siapa, tapi ini pembuatnya gitu ya guys ya Dan kalau di ruangan kayak gini gitu guys ya, itu segala resource ataupun barang apapun yang ada di ruangan ini Kalian harus ambil gitu cuy, karena itu emang sumber daya kita gitu guys ya Oke, ini kita disediain oleh pembuat mapnya, itu crafting table dan juga prismarineshort atau apa ini Bentar, aku lupa namanya Ya, prismarineshort Bentar, kita bisa ngecraft apa ya dari ini? Nggak bisa dong Bentar guys Oke Crafting table kali ya, kita tumpuk ke sana Mungkin kali ya Kita ambil dulu Wait Ada chest guys Oke, di sini ada Moss block, kita ambil dan juga ada makanan Dan ini chestnya kita harus ambil lagi Apakah dalamnya ada sesuatu lagi seperti crafting table ini? Kita nggak tahu guys Kita coba langsung aja Oh, nggak ada apa-apa guys Oke, ini sekalian kita ambil, siapa tahu butuh ya kan Oke, kita ambil Terus Mungkin kita taruh di sini kali ya Ini taruh di sini Terus Oh, kita bisa ngecraft guys Kita bisa ngecraft Kita ambil ini Ada moss carpet Kita langsung aja ambil Dan Taruh di atas Wih, bisa guys Wih, sangat jenius ya guys ya Kita bisa ngelewatin untuk level 1 Tapi untuk jaga-jaga kita ambil carpet yang paling atas gitu ya guys ya Ini apa? Ini ada prismarineshort lagi guys Kita ambil ya guys ya Di level 2 ini ada redstone Dan juga di sini Jalan kurannya di sini Ini redstone buat apa ya guys ya Redstone ini ada repeater sih Mungkin kita putar ininya kali ya Bentar guys, kita coba putar Apakah ada yang terjadi? Kayaknya nggak ada sih ya Mungkin kita ambil aja Karena ini sumber daya yang sangat membutuhkan Wait Sejak kapan di situ ada pintu guys? Tadi nggak ada loh Waduh, nggak apa-apa ya Berarti ini pintu bisa buat kita keluar Oke Ini level berikutnya Kayaknya susah Kita harus ke sana Nih, mungkin kita ambil ini kali ya Ini, terus kita taruh ini Bisa kali Oke, bisa guys Kita ambil Oke Nah, wait Sekarang kapan di sini ada piston Ini keluarnya dari mana coba? Jatuh dari atas gitu guys Waduh Ada dropper Mungkin kita bisa ambil isinya Nggak ada guys Sia-sia gitu guys ya Nggak ada sesuatu di situ ternyata gitu guys ya Ini Terus Gini Udah sih Tapi sebelum itu aku penasaran Kalau di balik lava ini Ada apa gitu guys ya Kalau di ruangan kayak gini itu Kayak semuanya harus dicek gitu cuy Kayaknya kita langsung cek aja di sini Apakah ada sesuatu Oh ya, pakai ini Pakai ini Tapi nanti Nggak lah Tapi nanti kebakar Jadi nggak usah Tuh guys Apa gue bilang di sini ada Ada prismarine shard lagi kan Ini mungkin di level terakhir Kita harus membutuhkan itu kali ya Oke Udah Kita langsung lanjut di level berikut Nah, ini kenapa jatuh dah Oke, di sini ada sesuatu Kita ambil dulu Oh, ini prismarine shard guys Oke, ini ambil Wih, tinggi banget gitu cuy Pintunya Bentar, di sini ada chest Kita ambil dulu chestnya Ada wall Wait, crafting table-nya aku tinggal tadi Bisa nggak ya nge-craft carpet gitu cuy Carpet Oh, bisa guys Ini juga bisa di craft block Nah, yang pertama kita langsung aja Taruh prismarine shardnya di sini Atau prismarine block Taruh chest kali ya Biar ke atas Dan item frame Kita ke atas Ini dan Nggak nyampe Bagaimana cara nyampe-nya gitu cuy Oh, pakai ini kali ya Ini bisa nggak kalau pakai ini Bentar Pakai ini Terus Oh, bisa guys Mantap Terus selanjutnya ini kayak gini Kita taruh mouse-nya di sini Terusnya bisa Mungkin aja bisa Nah, bisa gitu kan Nah, selanjutnya kita Tinggal ke atas aja sih Boom No, no, no Hampir jatuh Boom Oke Ini bisa diambil nggak ya Oke Kita udah berhasil ngambil satu Kita lanjut Selanjutnya ini ada Apa ini? Di sini ada sesuatu kah? Oh, di sini ada mouse block Oh, ada coral Apa ini coral? Buat apa gitu kan? Dan ini chestnya kita ambil aja Karena mungkin ini penting gitu kan? Kita ambil Oke Lalu Mungkin kita ke atas itu Jalan keluarnya Kenapa ini easy banget? Nggak tahu lah ya Oke Apa ini? Ada sebuah clue Sepertinya Ini ada kayak tanda panah ke bawah Sama panah ke atas Nggak tahu ini buat apa Dan ini ada stalker box Nggak ada isinya Tapi Kenapa lama banget Wih Cepetan gitu Oke Nggak ada apa-apa guys Oke, nggak ada apa-apa Buat apa dah? Zumbinya Bentar Disitu berlubang sih Mungkin kita taruh koralnya disitu Biar zombie-nya jatuh Ya, terus ngapain? Ada yang terjadi guys Oh, ini kali ya Tapi ini kan tadi udah aku ambil Gitu sih Kayaknya rada curang dikit Daku tadi Waduh Tadi Mouse block-nya udah aku ambil duluan Nggak perlu jatuhin zombie-nya gitu kan Dari dulu Oke Kita ambil Apakah bisa? Bisa Oke Oke Wait What? Guys Ini tadi kan aku Relog kan ya Tapi kenapa disini ada Mouse block-nya Jadi dua Jadi ada dua gitu Cuy Dua mouse block gitu kan Ya Wait Nggak tau ini ngebug Atau bisa dibilang nge-cheat Atau gimana Aku juga Nggak tau itu Ini malah jadi Ngeduplikat item gitu Siap adanya aku tadi Relog Karena Minecraft aku Nge-crash gitu sih Waduh Jadi Nggak boleh ya Kita langsung aja crafting Nggak tau ini Emang kayak gini Atau enggak Tapi disini kita mendapatkan Mouse carpet-nya Empat Wih Di gigi Nggak tuh Ada empat gitu guys Ya Dan disini Chess-nya juga Double Ternyata Itu Cuy Chess-nya jadi Double Jadi ada dua Oke Oke Nah Kita udah Terus disini Mungkin kita ambil Dan ini Kita kemana Bentar Kita kemana Ini guys Kita kemana Oh Disitu ada ruangan Tapi kayaknya udah selesai dah Oke Kita langsung aja coba Cek ke situ Bagaimana caranya Mungkin kita taruh Ini kali ya Chess Terus pake Shulker Kayaknya udah bisa deh Shulker Terus ke atas Oh belum guys Belum Belum Mungkin kita pake Karpet aja Boom Nah seperti ini Dan Kayaknya udah selesai deh Ya kayaknya udah selesai Congrats Win Wih Udah selesai gitu Cuy Udah terbukti Eq sangat Sangat tinggi Mengerisikan kayak gini Sangat easy banget Oke Jadi sepertinya Untuk mapnya Sudah selesai Oke Dan Ya Disini untuk mapnya Karena udah selesai Jadi untuk video kali ini Sampai disini Terlebih dahulu Menurut kalian bagaimana Untuk mapnya Mapnya lumayan keren sih Kayak melatih Biar bisa Kayak mikir gitu Gimana cara keluar dari Ruangannya Dari bedrock ini Dengan sumber daya yang terbatas Gitu Cuy Oke So buat kalian yang ingin coba Langsung aja Cek deskripsi Aku udah sediakan untuk link Download mapnya Kalian bisa langsung aja Coba sendiri gitu Tapi ya mungkin Kalau kalian udah nonton Video ini Jadi kalian udah tau Bagaimana cara keluarnya Dari map ini Gitu Cuy Jadi rada Rada curang dikit lah ya Oke So terima kasih buat kalian yang sudah nonton Untuk video kali ini Sampai disini terlebih dahulu And yeah See you next time See you next video Bye bye Oke Yay